Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel aku sauri, oke teman teman kali ini kita membahas tentang aplikasi pdakmi ya aplikasi ini untuk pendataan siswa akmi ya ini untuk loginnya pdakmi.kemenak.go.id nah disini teman teman kita bisa login dengan menggunakan emis nah teman teman setelah kita login emis ya kemudian kita akan masuk seperti ini nah disini kita tinggal melengkapi data di nama kamat, nip dan yang lainnya kemudian ke data siswa tinggal sinkron emis nah disini akan muncul nanti siswa yang kita sinkronkan setelah otomatis akan muncul pada data tabelnya dan mungkin kalau ada kesalahan juga akan muncul disitu berapa yang salah kemudian setelah itu kita ke server nah disini kalau kita tambah saja nah ketika sudah berhasil disini kita tinggal tambah ke ruangan berapa sih ruangan yang kita butuhkan sesuai dengan siswanya bisa satu, dua, ruang, tiga ruang sesuaikan saja teman teman nah kemudian disini sudah muncul password atau kalau kurang tinggal tambah atau tinggal dihapus kalau salah kemudian ke data yang data peserta sesi peserta kita mengatur sesinya disini kita bisa mengatur dari ruang sini ada satu server kan nah disini kita tinggal periodenya pilih periode itu ada tiga periode dari akmi ada tanggal dua tanggal empat dan tanggal tujuh disini nah kita bisa pilih untuk periode siswanya sesuaikan saja dengan siswa yang ada kita tinggal checklist disini saja nah kita tinggal pilih ada sesi berapa servernya berapa tadi servernya satu cuma satu saja jadi nanti setiga pilihannya ya tanggal dua tanggal empat dan tanggal tujuh bulan oktober kemudian ini servernya kemudian dan ini sesinya jadi satu periode itu ada dua sesi nah kalau misalkan disitu sudah full teman-teman bisa teman-teman cari di periode yang lain atau sesi yang lain mungkin masih ada mungkin kalau sekarang itu sudah full tinggal mengisi di periode ke tiga mungkin ya jadi tanggal tujuh yang masih ada sisa untuk memasukkan siswa di pd. akmi nah teman-teman tinggal sesuaikan saja siswanya berapa kemudian bagi dengan jumlah laptop bisa menangkan hp sih sebenarnya tapi lebih enak kan pakai laptop lebih besar kalau pakai hp kan kecil-kecil tulisannya nanti teman-teman tinggal sesuaikan berapa laptopnya kemudian tinggal dibagi siswanya nanti ketemu berapa sesi tinggal dibagikan periode kalau empat sesi berarti kan cukup dua periode seharinya dua sesi jadi seperti itu nah mungkin kalau sekarang tinggal sesi periode ketiga dan sesinya itu dua jadi tinggal dua sesi teman-teman silahkan segera diisi mumpung masih ada sesi di periode ketiga disini ada dua empat dan tujuh tanggalnya kemudian sesinya ada satu dan dua jadi isinya nanti enam slot itu teman-teman silahkan diisi sesuaikan dengan kebutuhan atau jumlah siswa di lembaga dan agar nanti tidak memberatkan juga sih sebenarnya tinggal kita isi saja sesuaikan saja kita isi dulu tidak harus di jetang juga sih cukup dengan dibilih seperti ini saja nanti bisa terisi kemudian setelah mengisinya kita tinggal klik simpan nanti setelah terisi semua di atas kan ada simpan nah disini kalau kita ubah dia akan otomatis menyimpan dulu disini kan tampilannya cuman berapa ini 8 ini kan tinggal kita tampilkan sampai 25 nanti akan muncul disini semuanya dan kita tinggal mengatur sesinya biar nanti langsung bisa terisi kalau misalkan kita tidak mengatur teman-teman nanti sudah terisi semua nah itu nanti juga akan apa ya kita juga kerepotan sih kalau cuman laptopnya sedikit dan jaringannya juga tidak begitu kuat nanti juga untuk pengisian sesinya kita harus satu sesi misalkan dalam semua siswa nah ini tergantung juga laptopnya nanti laptopnya berapa kalau laptopnya kurang ya otomatis harus bergantian juga nanti sesinya kan ada jamnya juga sesi 1 itu jam berapa sesi 2 itu jam berapa akan muncul nanti ada di sebenarnya nanti munculnya di NS ini hampir sama sih pengaturannya dengan ANBK ANBK juga mengatur gelombang dan sesi dan juga kelasnya kelas 5 juga sama jadi hampir sama mungkin teman-teman sudah langsung bisa untuk mengisi ini tinggal diisi saja pengaturan sesinya periodenya dan servernya ini sudah hampir persis seperti ANBK untuk pengisiannya nah setelah terisi semua seperti ini tinggal teman-teman simpan nanti akan simpan otomatis nah kemudian selanjutnya teman-teman bisa mengisi di bawahnya ada tim madrasa nah tim madrasa ini tinggal klik tambah di samping nah ini tinggal pilih untuk proktor atau untuk pengawas nah siapkan saja servernya kemudian nicknya silahkan diisi nick dari sesuai dengan jabatannya proktor atau pengawas atau ketika tinggal klik cari disini akan muncul sesuai data yang ada di emis teman-teman jadi nama-nama ini akan muncul sesuai data yang di emis tinggal kita melengkapi datanya saja kalau misalkan salah tinggal kita pilih saja proktor dan pengawasnya ya tinggal isi sesuai dengan itu saja tinggal cari setelah ketemu nanti sesuai dengan yang ada kita isikan di emis ya nomor hp kalau butuh diisi silahkan diisi kemudian kita shift change nah sudah selesai kemudian tinggal cek kelengkapan ini tidak perlu lagi karena cuma satu dan dua itu proktor dan cuma pengawas kemudian kita tinggal ke cek kelengkapan nah disini ketika sudah centang semua berarti sudah lengkap jadi silahkan diisi di tahap dua juga dilihat di halaman kedua setelah itu tinggal ajukan validasi dan ya ajukan maka data kita data siswa tadi sudah diajukan nah disini akan muncul untuk DNS untuk cetak DNS nya kalau butuh dicetak silahkan teman-teman cetak DNS nya untuk cetaknya tinggal klik seperti ini teman-teman tinggal ke more setting dan di checklist saja kalau tidak perlu bisa dicetak langsung tinggal disimpan saja bisa kalau mau cetaknya muncul seperti itu tinggal ke more setting seperti tadi tinggal kita simpan di file ACMI atau DNS ACMI tersalah namanya yang penting ada namanya file nya ada itu aja nah ini untuk file nya sudah bisa tinggal kita lihat lagi nomor pesertanya nanti akan muncul setelah proses ajuan nya itu diterima oke semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh